Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan salurkan ribuan paket bantuan bahan pokok untuk warga di beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Selain untuk korban bencana, bantuan ini juga untuk keringankan beban warga saat mahalnya harga beras sekarang ini. Penyerahan bantuan bahan pokok dilakukan secara simbolis kepada sejumlah warga di halaman kantor dinas sosial Provinsi Kalimantan Selatan pada selasa pagi. Bantuan bahan pokok ditujukan kepada para korban bencana yang sempat terjadi di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. Dan hingga saat ini masih masa pemulihan seperti bencana banjir. Total sebanyak 4.000 paket, terdiri dari 3.000 paket berasal dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan 1.000 paket dari bangkal sel untuk sejumlah daerah, diantaranya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Baritokwala, dan Tapin. Atas perintah Pak Gubernur, Pak Manbirin, yaitu ada beras 3.000 paket untuk juga yang menyangkut banjir, menyangkut inflasi, menyangkut ada masalah gagal panen, itu di kami jadi lebih lebar, ada banjir juga. Jadi total yang akan kami salurkan untuk minggu-minggu ini sekitar 4.000 paket. Kalau kita bangkal sel berharap, mudah-mudahan kontribusi kita sedikit ini, kita juga bisa meringankan beban masyarakat yang terkena bencana. Tadi ada beberapa titik daerah yang kena banjir, baik itu yang sekarang masih ada banjirnya maupun sekarang dalam tahap rehabilitasi. Bersama Taruna Siaga Bencana Dinas Sosial, penyaluran akan bekerjasama dengan instansi terkait untuk diserahkan kepada sasaran penerima bantuan. Karena berharga beras ini melambung tinggi untuk beberapa hari terakhir ini, oleh itu Pak Gubernur memerintahkan ini bantuan juga sekaligus untuk menekan inflasi beras yang begitu tinggi. Jadi ada beberapa lokasi yang sudah kami petakan, khusus yang bantuan Bank Kalsel, ada 1.000 paket, ini 500 paket kita akan serahkan, kita salurkan, ada 5 desa di kecamatan Kalumpang, Kabupaten Dulu Sungai Selatan. Bantuan yang diberikan juga diharapkan mampu meringankan beban ekonomi warga di saat mahalnya harga beras yang sedang terjadi.